...serta yang akan dilalui oleh 10 tim putra dan 8 tim putri, yang dimana mereka akan drawing untuk menentukan mereka lawan siapa nantinya di pelaksanaan Honda DBA nanti. Oke, siap. Terima kasih bang, sewaktunya bang. Siap, sama-sama. Sampai jumpa. Sampai jumpa dulu. Sampai jumpa di sini. Oke. Selanjutnya buka, selanjutnya. Oke, disini dengan kamera. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siap, sama-sama. Sayang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Masuk pelatangan Jadi masuk pelatangan ini gimana? Harus 15 menit sebelumnya 12.45 12.45 itu sudah masuk pelatangan dan juga disini di lorong dipanggil Oke, jadi nantinya kalian lihat PCR paling takut Jadi saat kita mulai Senin Jadi siapnya Senin selaksa Rabu Hari Kamis itu ada satu jam how Aku Tuh 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 Tapi Tuh Tuh Halo Sniang semuanya developer Saya Muhammad Ibbal Salim Project Official Wanda DBL North Sumatera Series tahun 2021 ini ya walaupun pelaksanaan kita tahun 2022 tetap ini rangkaian acara dari tahun 2021 dengan technical meeting hari ini yang kita akan pelaksanaannya mulai dari technical meeting dance basket sampai track string sekarang ini kita akan menjalani technical meeting basket yang akan dihadiri oleh 18 tim diantaranya adalah 10 tim putra dan 8 tim putri tahun ini kita batasi memang karena memang pelaksanaan kita fokusnya adalah pada protokol kesehatan nah bagaimana cara kita bisa melaksanakan ini harapannya kita tujuannya kita pastinya adalah terkait dari olahraga ini bukan menjadi momok melainkan jadi platform edukasi 3M untuk para peserta semuanya ya disamping kita tetap selalu harus stay sehat jangan berolahraga kita juga harus menjaga protokol kesehatan kita nah kalau terkait harapannya panitia untuk peserta pastinya kita berharap semua peserta yang ikut di Honda DBL kali ini bisa tetap terjaga kesehatannya bisa aman selalu dari covid ini dan yang pastinya mereka terus teredukasi terkait protokol kesehatan yang kita jalankan baik itu dari menjaga jarak, menjaga tangan, dan memakai masker itu yang tidak boleh di lepas oke bang selain itu bang selain persoalan apa tadi protokol kesehatan apalagi tadi yang disampaikan di dalam technical meeting tadi bang yang disampaikan kita di dalam technical meeting pastinya yang pertama kita fokuskan pada protokol kesehatan yang kedua regulasi pertandingan bagaimana mereka menjalani pertandingan apa aja yang harus mereka penuhi termasuk juga rangkaian-rangkaian acara yang harus mereka tetapkan yaitu mereka memenuhi apa namanya video youtube reels ig, tiktok, dan lain-lain lebih ke aktiviti digital untuk pelaksanaan protokol kesehatannya sendiri bang apa saja yang harus dilewati oleh peserta dalam event ini bang baik, kalau dalam peserta event ini pastinya peserta selain menjaga jarak di tangan oleh masker mereka harus vaksin dua kali itu sebagai syarat wajibnya dan juga mereka harus bersedia di swab secara rutin oleh kita baik PCR maupun antigen oke, nah untuk ini bang apakah di dalam technical meeting tadi ada ini apa namanya drawing group peserta bang ya, pasti akan ada drawing peserta yang akan dilalui oleh sepuluh tim putra dan delapan tim putri terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!